Shalom, selamat berjumpa dalam suara pertobatan, firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Perangin Angin MDF, selamat mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mempertemukan kami kembali di udara dalam satu persekutuan yang indah karena Engkau hadir dalam rohmu yang kudus. Kuasa si Iblis tidak dapat mengganggu konsentrasi kami sehingga kami semua dapat menikmati firman-Mu. Hari ini khususnya kami ingin belajar kembali tentang firman Tuhan. Berikan kami pencerahan lewat renungan hari ini untuk mencintai firman-Mu dan menjadikan baca firman Tuhan sebagai kebiasaan kami. Terpujilah namamu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, senang berjumpa kembali di udara, dimanapun saudara berada pada saat ini, di rumah, dalam perjalanan, di tempat kerja, atau di rumah sakit. Harapan saya selalu program ini memberkati kita semua, menjadi teman di kala kesepian, menghibur di saat berduka, memberi kekuatan di saat lemah, memberi semangat di kala lesu, memberi kesembuhan di kala sakit, memberi visi pada waktu kehidupan terasa gelap. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firmannya. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kita mungkin pernah mendengar nama George Muller, pendiri sejumlah panti asuhan di Bristol, Inggris, abad ke-19. Beliau terkenal sebagai seorang pendoa yang beriman. Kisah hidupnya penuh dengan kesaksian jawaban doa yang luar biasa. Selama hidupnya, beliau sudah membaca Alkitab lebih dari 200 kali. Lebih dari setengahnya, ia baca sambil berlutut, mempelajarinya dengan tekun, dan berdoa berdasarkan firman Tuhan yang diterima. Bila kita mengetahui firman Tuhan lebih baik, maka kita mengetahui kehendak Tuhan untuk hidup kita lebih baik pula. Bila kita mengetahui kehendak Tuhan, alangkah indahnya perjalanan hidup ke depan ini. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, siapa di antara kita yang sudah membaca Alkitab dari kejadian sampai wahyu? Saya kira tangan-tangan terangkat sedikit jumlahnya. Kalau berkunjung ke rumah keluarga-keluarga Kristen, saya percaya ada Alkitab di setiap rumah. Barangkali ada bapak atau ibu yang berkata, Pak Pendeta, ini Alkitab kami masih baru, hadiah gereja pada waktu kami diberkati 5 tahun yang lalu. Rupanya Alkitab itu jarang dibaca, jadi tetap baru. Ini adalah sisi memprihatinkan tentang baca Alkitab masa kini. Pada zaman dahulu, manakala Alkitab dibaca, maka orang berbondong-bondong datang ke rumah ibadah atau ke tempat pertemuan. Alkitab belum ada dalam bentuk tertulis tercetak seperti sekarang, Tetapi merupakan gulungan-gulungan kertas papirus yang ditulis dengan cara seperti mengukir. Pembuatannya makan waktu dan mahal. Biasanya orang kaya, bangsawan atau raja yang memiliki kertas-kertas papirus seperti itu. Pada waktu ibadah, mereka mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Karena itulah firman Tuhan yang mereka tidak bisa rekam dengan tape recorder, tidak bisa mereka tulis, semuanya serba didengar dan diingat. Penemuan kertas, mesin cetak, teknologi yang berkembang, membuat kita dengan mudah mendapatkan Alkitab di kota-kota di mana kita tinggal, bukan lagi dalam bahasa aslinya yang tidak kita mengerti, tetapi sudah diterjemahkan ke dalam bahasa ibu kita sendiri. Di Indonesia, tersedia dalam bahasa Indonesia dan berbagai bahasa daerah. Baik, mari kita renungkan kenapa kita perlu baca Alkitab. Alasan pertama, karena kita adalah murid Kristus. Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes 15 ayat 7, Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Kita tinggal di dalam Yesus, dan firmannya tinggal di dalam kita. Artinya, kita perlu membaca firman Tuhan. Dalam Yohanes 15 ayat 10, Yesus berkata, Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku, dan tinggal di dalam kasihnya. Kita tinggal di dalam kasih Tuhan, bila kita menuruti perintahnya. Kita menuruti perintah Tuhan, apabila kita mengetahui apa perintah Tuhan itu, yang tidak lain adalah firman Tuhan itu sendiri. Dalam Yohanes 8 ayat 31 dan 32, selanjutnya Yesus berkata, Jikalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Menjadi murid Yesus berarti kita mendengarkan dan melakukan firmannya. Mengetahui firman Tuhan berarti kita mengetahui kebenaran. Apakah kebenaran itu, kata ahli-ahli filsafat? Apakah kebenaran itu, kata Pilatus, pada waktu hari penyalipan? Jawabannya jelas, firman Tuhan menyatakan kebenaran. Yesus adalah kebenaran itu. Dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak, kalau tidak melalui aku. Dalam sejarah dunia ini, pengajaran-pengajaran manusia timbul dan tenggelam. Tidak ada ajaran-ajaran atau doktrin yang dibuat oleh manusia yang bisa bertahan lama. Tetapi, firman Tuhan dalam Alkitab adalah referensi terpercaya, yang tidak lapuk karena hujan dan tidak lekang karena panas. Kita tetap dapat menggunakannya walau zaman sudah berubah. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, sebagai bekal dalam kehidupan, kita mengikuti pendidikan atau menyekolahkan anak-anak kita mulai dari taman kanak-kanak, SD, SMP, Sekolah Menegah Umum, Perguruan Tinggi, S1, S2, dan S3. Harapan kita, dengan pendidikan yang lebih baik, kita dapat pula memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Tetapi pendidikan ini tidak bisa menjamin seorang memperoleh hikmat dan kebijaksanaan. Hikmat dan kebijaksanaan memiliki dimensi rohani, kita peroleh apabila kita memahami dan melakukan firman Tuhan. Dalam Masmur 119 ayat 99 dan 100 tertulis, Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Merenungkan, memegang, melakukan firman Tuhan, menjadikan kita orang yang berhikmat, orang yang bijaksana. Bagi saudara yang tidak punya pendidikan tinggi, seperti S1, S2, S3, jangan kecil hati. Saudara bisa menjadi seorang yang berakal budi, memiliki hikmat dan kebijaksanaan, dengan membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan. Ilmu-ilmu pengetahuan, tidak bisa menjawab dengan baik, dari mana kita manusia ini datang, di mana kita sekarang, dan kemana kita pergi. Firman Tuhan dapat menjelaskan. Firman Tuhan dapat menjelaskan perjalanan umat manusia ini. Kenapa terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak kunjung selesai di bumi ini. Firman Tuhan memberikan kita rambu-rambu sepanjang perjalanan hidup kita. Kita dapat menjalani hidup ini dengan selamat, walau banyak tikungan dan turun naiknya. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, untuk mengetahui kenapa kita perlu baca Alkitab lebih lanjut, saya mengajak kita semua membaca nasihat-nasihat Paulus kepada seorang hamba Tuhan yang masih muda usia, Timotius, dalam 2 Timotius 3, ayat 14 sampai dengan 17. 2 Timotius 3 ayat 14 sampai dengan 17. Saya bacakan demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian firman Tuhan. Ada 2 hal penting yang dikatakan oleh Paulus dalam bagian firman Tuhan yang kita baca. Pertama, dalam ayat 15 Paulus mengatakan, firman Tuhan menuntun kepada keselamatan dalam iman kepada Yesus Kristus. Membaca firman Tuhan menuntun kita pada keselamatan. Saya pernah dengar cerita tentang Vicente yang hidup di kampung di sebuah pegunungan di negara Kuba. Vicente adalah seorang tokoh dalam agama nenek moyangnya. Mereka percaya bisa berhubungan dengan arwah orang-orang yang sudah meninggal. Vicente adalah seorang dukun. Secara rutin di waktu malam, di rumahnya ada perkumpulan untuk memanggil arwah. Kampung di mana ia tinggal itu terasa semakin lama semakin tidak aman. Pembunuhan, perjudian, kejahatan semakin merajalela. Walau seorang dukun, seorang tokoh, ia merasa tidak aman tinggal di kampungnya itu. Ia pikir-pikir untuk pindah ke tempat lain. Satu hari ketika ia pergi ke kota, ia menemukan sebuah buku. Ia tidak tahu apa isi buku itu, tetapi tampaknya sesuatu yang berhubungan dengan agama. Malam itu seperti biasa, berkumpullah sejumlah orang di rumahnya menjalankan ritual agama mereka berhubungan dengan arwah orang yang sudah meninggal. Sebaliknya, dari melakukan ritual agama seperti biasa, Vicente membaca buku yang ditemukannya yang ternyata adalah Alkitab. Mulailah ia membaca, dan tamu-tamu yang hadir ternyata tertarik, ingin mendengar lebih banyak lagi. Malam lepas malam, Vicente membaca Alkitab kepada orang-orang yang berkumpul di rumahnya. Beberapa orang ingin memiliki sendiri Alkitab itu. Pada waktu Vicente pergi ke kota, ia beli beberapa Alkitab dan memberikannya kepada teman-temannya. Apa yang terjadi, saudara, terjadi perubah. Para pemabuk berhenti minum, orang-orang berhenti main judi. Vicente terkejut. Apa yang terjadi dalam perkumpulannya, dan apa yang terjadi di kampung kecilnya sebagai akibat nyata mereka membaca Alkitab. Sungguh indah, punya teman seperti Yesus yang mereka baca dalam Alkitab. Ia mendengar ada misi Kristen di daerah mereka, yang biasa menggunakan Alkitab itu. Ia berusaha mencari alamatnya, mengundang mereka ke rumahnya. Hamba-hamba Tuhan datang, sungguh terkejut. Di luar perkiraan mereka, tanpa mereka datang menginjili, ada sekelompok orang yang sudah siap untuk diselamatkan. Mereka dibaptis, gereja didirikan. Lebih banyak lagi jiwa di kampung itu ikut Kristus. Vicente menjadi seorang pendeta. Firman Tuhan menyelamatkan. Itulah bagian pertama yang kita bisa belajar dari tulisan Paulus kepada Timotius dalam kitab 2 Timotius 3 ayat 15. Bagian kedua yang penting dari nasihat Paulus kepada Timotius tertulis dalam ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kalau boleh saya simpulkan, ayat ini berarti, ada perubahan hidup, perubahan sikap, perubahan sifat, perubahan karakter dalam diri orang yang membaca alkitab. Kalau alkitab hanya kita pandang sebagai bagian dari teologi, sebagai ilmu, kita kehilangan makna yang paling penting. Bukan penambahan ilmu pengetahuan kita yang paling penting, tetapi perubahan hidup, perubahan karakter yang terjadi dalam diri kita, itulah yang paling penting. Belajar firman Tuhan sebatas teologi, sebatas pemahaman ilmu, memang baik, tetapi tidak lengkap. Dalam Yakobus 1 ayat 22 dikatakan, kita tidak hanya sebagai pendengar, tetapi sebagai pelaku firman Tuhan. Saya pernah baca satu tulisan yang mengatakan, beberapa sarjana terbaik ahli teologi adalah pemenang jiwa yang termiskin. Mereka punya waktu menggali permata besar kebenaran dari alkitab, tetapi mereka tampaknya lupa. Salah satu mandat dari Tuhan adalah pergi keluar mengabarkan injil. Ketika kita menerapkan firman Tuhan dalam hidup kita, kita lebih bersemangat lagi melaksanakan amanat agung. Alkitab tidaklah diberikan kepada kita untuk sekedar meningkatkan ilmu pengetahuan kita, tetapi untuk mengubah hidup kita, untuk mengubah karakter kita, menjadi semakin lama, semakin serupa dengan Kristus. Alkitab membantu kita bertumbuh secara rohani, dilengkapi untuk pekerjaan apapun yang Tuhan ingin kita lakukan. Firman Tuhan menegur, mengoreksi, melatih kita, menunjukkan jalan benar kepada kita. Firman Tuhan menegur artinya, mengingatkan kita apabila kita jalan melenceng. Firman Tuhan mengoreksi artinya, menunjukkan kita jalan yang benar. Firman Tuhan mendidik artinya, menunjukkan bagaimana kita tinggal di jalan yang benar. Secara keseluruhan, Alkitab adalah buku panduan yang lengkap, komprehensif untuk hidup orang Kristen. Tanpa firman Tuhan, kita akan tersesat. Suatu waktu, orang-orang Saduki berusaha menjebak Yesus dengan sebuah pertanyaan. Yesus menjawab dalam Matthew 22, ayat 29, Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Yesus mengatakan, kenapa orang tersesat, karena mereka tidak tahu Alkitab dan tidak mengerti kuasa Allah. Untuk terhindar dari pengajaran sesat, sektor, filsafat yang tidak Alkitabiah, penting sekali bagi kita umat Kristiani mempelajari Alkitab. Firman Tuhan adalah suara Tuhan. Punya kuasa. Dalam setiap ibadah, kita rindu mendengarkan suara Tuhan. Sekalipun kita menyelenggarakan malam pujian, ibadah pujian, tetap firman Tuhan, walaupun tidak sepanjang ibadah hari minggu, tetap perlu disampaikan. Kadang-kadang dalam acara televisi saya melihat, ibadah diselenggarakan, dengan puji-pujian yang indah, tim pujian berpengalaman, saya tunggu-tunggu, kapan hamba Tuhan akan membagikan firman Tuhan, sampai akhir, tidak ada firman Tuhan yang disampaikan. Semata-mata pujian penyembahan, pujian penyembahan. Tuhan bersemayam di atas puji-pujian. Tetapi firman adalah Tuhan itu sendiri yang perlu kita munculkan dalam sebuah ibadah. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, saya percaya sedikit banyak kita sudah memahami kenapa kita perlu membaca Alkitab. Bagaimana saya membaca Alkitab secara teratur? Ada buku-buku tentang metode membaca Alkitab, membaca dari kitab tertentu, bergantian perjanjian lama dan perjanjian baru, ada yang dipaskan pembacaan seluruh Alkitab selesai dalam satu tahun, silahkan mari kita mencari buku-buku itu di toko-toko buku Kristen. Bagaimana kita membaca firman Tuhan tanpa kita mengerti? Gampang sekali kita ngantung. Apa yang kita butuhkan di sini adalah membangun kebiasaan. Sebagai orang dari latar belakang awam, saya juga tidak punya metode tertentu dalam membaca Alkitab. Baru beberapa kali saya membaca Alkitab dari kitab kejadian sampai dengan wahyu. Pernah saya membaca secara teratur dari kitab kejadian sampai wahyu berturut-turut. Terakhir ini, saya membaca tidak berurutan dari kitab kejadian sampai dengan wahyu. Tapi saya mulai dari kitab-kitab tertentu yang digali untuk menyampaikan suatu khutbah. Waktunya juga tidak saya batasi, harus selesai dalam satu tahun. Jadi saya punya kebebasan untuk merenungkan pasal demi pasal sejauh saya tertarik dengan firman Tuhan itu. Membaca tanpa mengerti membuat kita ngantung. Kita ingat kembali tentang Vicente dari Kuba. Vicente dengan teman-temannya membaca Alkitab tanpa mereka mengetahui isinya. Pada waktu mereka membaca Alkitab malam demi malam, Tuhan berbelas kasihan kepada mereka yang tidak mengerti memberi mujizat terjadi dalam pertemuan mereka bahkan juga di kampung di mana mereka tinggal. Walau kita tidak mengerti, teruskan dan teruskan membaca Alkitab. Siapakah yang bisa menjelaskan memberikan pemahaman kepada kita tentang Alkitab? Tidak lain, Yesus sendiri. Dalam Yohanes pasal 1 dikatakan bahwa firman itu adalah Allah. Allah datang ke dunia di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus tinggal di dalam diri kita, di dalam rohnya yang kudus. Roh kudus di dalam diri kita mengajari kita tentang firman Tuhan sehingga kita tidak mengantuk lagi pada waktu baca Alkitab. Kapankah roh kudus dianugerahkan kepada kita pada waktu kita bertobat di dalam Yesus Kristus menyadari dosa-dosa jalan tersesat selama ini, kita minta ampun. Roh kudus mencelikan mata rohani kita, melihat keindahan, kebenaran, rahasia dari kehidupan, baik sekarang, baik di dunia yang akan datang. Pertanyaan terakhir yang mungkin timbul, ada beberapa versi Alkitab, mana yang terbaik? Maksudnya tentu saja terjemahan Alkitab yang terbaik. Dalam bahasa Indonesia, ada terjemahan lama, ada terjemahan baru, ada Alkitab dalam bahasa sehari-hari. Manakah terjemahan Alkitab yang terbaik? Hidup kita adalah Alkitab yang bisa dibaca oleh orang lain. Inilah terjemahan yang terbaik. Sehingga mereka tertarik mengenal lebih jauh tentang Tuhan di dalam Yesus Kristus. Orang-orang sekitar kita melihat, ada hikmat dan kebijaksanaan yang melekat dalam diri kita. Kita adalah orang yang punya hikmat dan kebijaksanaan. Ibrani 4 ayat 12 berkata, Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam, sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sum-sum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Firman Tuhan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Senjata inilah yang kita miliki sekarang. sehingga kita menjadi berkat bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dengan keluarga berlimpah-limpah. Bagi saudara yang dijama oleh firman Tuhan, oleh roh kudus, sehingga menyadari dosa-dosa jalan tersesat selama ini, ikuti saya mengucapkan doa sederhana. Tuhan Yesus kuakui dosa-dosa aku, jalan tersesat selama ini, ampuni aku, pimpin hidupku ke depan ini. Haleluya, haleluya, amin. Bagi saudara yang sakit, tumpangkan tangan pada bagian tubuh yang sakit, atau pusatkan hati pikiran pada penyakit itu, apapun bentuk dan manifestasinya, saya akan berdoa untuk saudara. Seturut dengan firmanmu, pada waktu Injil disampaikan, ada mujizat dan kuasa, termasuk penyembuhan. Sembukalah saudara-saudara kami yang sakit, yang sedang mendengarkan siaran ini. Haleluya, haleluya, amin. Akhirnya hamba berdua, bagi semua pendengar, berkati secara pribadi dan keluarga, berkati usaha pekerjaan dan studi, terpujilah namamu, dari kekal sampai kekal, haleluya, haleluya, amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, yang disampaikan oleh Bapak Pendeta, Remedi Perangin Angin MDF. Pendengar dapat mengirimkan pokok-pokok doa, kepada suara pertobatan, alamat email, suarapertobatan.gmail.com, suarapertobatan.gmail.com, SMS atau telepon di pesawat 021-7500-8400 021-7500-8400 Sampai jumpa pekan depan, pada hari dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton!